Menakar pertemuan Gibran dan Emil di Solo, ada jatah menteri muda? Mantan Gubernur Jatim, Emil Dardak menemui cawa pres dari paslon nomor urut 2 Gibran Raka Buming di Balkot Solo, Senin 26 Februari siang. Ditemui awak media, Emil membantah dalam pertemuan itu membahas soal jatah menteri bila Prabowo dan Gibran dilantik sebagai presiden dan wakil presiden. Oh yang gak telah, enggak. Oh Mboten, ungkap Emil di depan awak media. Namun jawaban berbeda justru dilontarkan oleh Gibran saat ditanya terkait apakah ada penawaran jabatan menteri kepada Emil Dardak kelak. Ditanya awak media, Gibran tidak membantah ataupun mengiakan terkait adanya peluang Emil ditunjuk sebagai menteri ke depannya. Tetapi Gibran hanya menanggapi hal tersebut akan diungkapnya nanti. Ya nanti ya, nanti, ujar Gibran. Terkait akan majunya kembali Emil Dardak untuk menduduki kursi gubernur ataupun wakil gubernur Jawa Timur pada pemilu kepala daerah, Pilkada, November mendatang. Gibran hanya mendoakan yang terbaik untuk ketua DPD Demokrat Jatim tersebut. Namun Gibran enggan menjawab terkait pendapatnya tentang sosok kepemimpinan Emil Dardak selama ini. Ya nanti lagi ya, beliau biar pulang dulu ke Surabaya, ujar Gibran. Di kesempatan yang sama, Emil mengaku bahwa dirinya telah mendapat rekomendasi untuk kembali mendampingi Hovifah Indar Parawan Samaju di Pilkada Jatim. Ya sudah disampaikan dengan Bu Hovifah mau dua periode. Tentu kita nanti berkoordinasi juga dengan Mas Gibran mengenai langkah-langkah berikutnya, ungkap Emil. Lebih lanjut, Emil mengatakan bahwa dirinya dan Hovifah telah mendapat dukungan hampir semua partai politik pengusung Prabowo-Gibran di Pilpres 2024. Kalau Bu Hovifah sudah hampir semua parpol yang mendukung Mas Gibran dan Pak Prabowo kemarin Alhamdulillah sudah menyampaikan kepada Bu Hovifah, sambungnya. Dalam agenda Gibran ke Jawa Timur ke depannya, Emil menyebut bahwa Hovifah dengan wali kota Solo itu akan bertemu. Bu Hovifah tentu juga, salah satu tentu yang beliau akan segera ke Jawa Timur ketemu tentu dengan Bu Hovifah juga, kata dia. Ia juga menegaskan telah mendapat rekomendasi dari Partai Demokrat untuk maju mendampingi Hovifah di Pilkada Gubernur Jatim mendatang. Ya ini yang sedang kami bahas. Saya sudah menerima rekomendasi untuk mendampingi Bu Hovifah, pungkasnya. Jangan laluan, jangan lupa untuk menonton! Terima kasih.